Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, berbiasa. Sekarang apa nih kegiatan? Karena besok nih kita ada 17 Agustus yang memperingati kemerdekaan RI. Apakah ada kegiatan disiapkan sekarang? Tentu di Universitas ada kegiatan besok untuk dipersiapkan dalam menyambut Hari Merdeka Indonesia. Hari kemerdekaan ya, pasti. Karena memang ini momen-momen kemerdekaan karena kita memasuki bulan Agustus. Dan tentunya berkaitan dengan tema kita pada hari ini, pemirsa membahas cegah politik identitas pada pemilu 2024. Nah, seperti yang kita ketahui, politik identitas ini umumnya digunakan sebagai sebuah kendaraan yang membawa sebuah aspirasi tertentu. Termasuk juga sebuah tuntutan kepentingan politik dan juga ideologi politik tertentu. Politik identitas sejauh ini masih terus hadir dalam narasi politik di Indonesia. Umumnya menuju pemilu 2024. Akan kita bahas bersama bagaimana politik identitas pada pemilu 2024. Dan bagaimana kita cara mencegah dari politik identitas itu sendiri. Mungkin ke Profesor Hairudin terlebih dahulu. Kalau kita bicara terkait dengan pemilu atau pesta demokrasi akan kita laksanakan di 2024 nih, Prof. Ini tidak lepas juga nih dari isu-isu terkait dengan politik identitas. Mungkin bisa dijabarkan sedikit, Prof. Politik identitas ini apa sih sebetulnya? Iya, jadi politik identitas itu, kalau dari definisinya ya, itu alat sebetulnya, alat perkat. Alat perkat para kontestan pemilu menggunakan label agama, kemudian ras, suku, dan sebagainya. Untuk menarik simpatik masyarakat atau pemilih untuk bergabung bersama-sama dengan mereka. Itu sebetulnya. Dari segi sejarah, sebetulnya politik identitas itu benar tadi berasal dari keinginan bersama, Semua, apa namanya, suatu suku atau apa namanya, ya orang-orang yang termarjinalkan. Kemudian bangkit bersama, membawa identitas tertentu. Itu yang sebenarnya dari segi sejarah. Makanya sebetulnya politik identitas itu dalam hal-hal tertentu tidak selalu negatif. Bahkan partai politik pun mengatakan, kalau nggak ada identitas ya buat apa kita partai berbagai-bagai partai kan? Siap partai itu punya identitas masing-masing. Kalau sama saja ya nggak percuma kan, bermacam-macam partai. Ada bilang seperti itu. Maka kesimpulannya sebetulnya tidak semua politik identitas itu negatif. Nah, tapi yang negatif itu yang sudah membawa ke persoalan-persoalan ideologi ya. Ideologi agama, kemudian bangsa, termasuk apa namanya, ke arah-arah dialah yang benar, yang lain salah. Nah, itu sudah nggak bagus. Memang untuk politik identitas ini memang tidak semuanya dikatakan negatif. Tetapi ada juga bentuk positif yang bisa didapatkan dari ini. Tapi yang kita bahas ini bagaimana kita mencegah nanti politik identitas ini terjadi gitu ya. Dan mungkin ke Pilih terlebih dahulu. Berkata dengan politik identitas, nah kalau dari Pilih sendiri seperti apa nih tanggapannya? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasannya kan politik identitas itu tidak semuanya buruk ya. Tidak semuanya berdampak negatif. Karena ada juga positif yang kita dapatkan. Betul bahwasannya semua partai kita itu ada identitas masing-masing. Tapi yang harus kita cegah tentang identitas di politik ini adalah bagaimana agar orang itu tidak fokus kepada politik identitasnya. Karena akan sangat salah ketika kita fokus siapa identitas pria ini, siapa identitas calon kita, baru kita pilih. Itu akan sangat salah. Berarti nantinya akan ada unggul suatu suku tertentu, akan muncul ras tertentu yang menguasai Indonesia. Itu berdasarkan kesamaan mereka. Bukan berdasarkan lagi siapa sih yang ingin mempersatukan Indonesia ini. Siapa sih yang ingin membangun Indonesia ini dengan benar. Itu yang sebenarnya harus kita cegah itu. Boleh politik identitas itu dibawa, tetapi jangan fokus kepada itu. Artinya kita fokus saja kepada apa yang ingin dia bawa. Sepertinya PC-misi, kemudian bagaimana dia merangkul kita, bagaimana dia ingin menciptakan kemajuan untuk Indonesia. Sebaiknya kita fokus dengan itu. Jangan fokus kita adalah politik identitas itu. Pada sisi negatifnya saja, tetapi ada sisi positif tadi disampaikan. Dan memang kalau kita melihat dari politik identitas saat ini, terutama menjelang atau sudah masuk dalam pesta demokrasi, dalam proses tahapan pemilu ini sendiri, sudah banyak yang katakanlah memang melakukan dari politik identitas itu sendiri, maupun itu negatif ataupun positif. Kalau dari profesion sendiri, menanggapi dari isu-isu negatif terkait dengan politik identitas ini seperti apa? Ya tadi sudah saya sigur sedikit. dikatakan negatif. Ketika misalkan suatu partai tertentu menyandang identitas saya sebagai partai agama misalkan, berdasarkan agama. Nah kemudian menganggap partai lain itu jelek, bahkan ada istilah partai iblis, partai setan. Itu sudah tidak benar, sudah negatif. Kemudian akhir-akhir ini kan yang paling ngeri saya adalah ketika muncul isu pribumi, non-pribumi, itu bahaya sekali. Nah identitas yang seperti ini yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Artinya bisa memucap belah. Iya bisa mau ucap belah. Nah disitu, letak negatifnya itu disitu. Maksudnya kalau kita melihat memang selain dari katakanlah bagian dari positif untuk isu politik ini sendiri, tapi masyarakat sekarang juga ada yang mungkin tidak memahami gitu ya, yang akhirnya tersurut gitu ya dari hal ini. Jadi dengan adanya isu politik ini sendiri atau identitas politik, akhirnya masyarakat tersurut ke sana dan akhirnya masuk ke dalam jurang yang negatif itu sendiri. Oke nanti akan kita lanjutkan kembali setelah break. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan disama berkaitan dengan tema kita hari ini, bagaimana mencegah isu identitas politik. Namun sebelum itu pemirsa pada segmen kedua nanti kami akan mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telpon TVRI Bengkulu di 08-511-7676-4648. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.